Intro Penjerahan bantuan satu ekor sapi kurban dari PT Arutmin Keikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang kemudian diserahkan ke warga Kelurahan Landasan Ulin Selatan dilaksanakan minggu siang. Kerjasama ini dijalin bersama rekan dari media dengan alasan bisa membantu pihak PT Arutmin untuk menjangkau daerah yang memerlukan. Kelurahan Landasan Ulin Selatan dipilih karena masyarakat di daerah ini mayoritas bekerja sebagai buruh kayu sehingga dinilai layak untuk diberi bantuan. Pemberian bantuan ini sudah yang keempat kali digelar oleh PT Arutmin bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI KALSEL. Kalau untuk keseluruhan totalnya kita ada 128 sapi terus kambing 23 ekor. Untuk hari ini sendiri ini bentuk kerjasama antara Arutmin dan organisasi apa nih Bang? Kita alhamdulillah sudah 4 kali ya sudah kolaborasi dengan Bidia untuk menjangkau daerah-daerah yang berhak. Semoga dengan kita ngasih ini pihak Arutmin meminta mohon doanya untuk biar tetap Arutmin jaya terus bisa berkorban terus. Alhamdulillah ini merupakan agenda tahunan dari IJTI Kalimantan Selatan. Jadi kita bergerak sama dengan berbagai pihak. Seperti hanya PT Arutmin yang sudah 4 kali membersamai kita. Jadi kita hari ini untuk tahun ini memilih desa komplek Meranti ya di daerah Landasan Ulin Selatan karena disini banyak buruk kayu ya yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan daerah yang kurban. Sementara warga RT-9 RW-03 Gang Beranti, Kelurahan Landasan Ulin Selatan merasa bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton Total sebanyak 108 ekor sapi dibagikan oleh PT Arutmin ke sejumlah daerah yang dinilai membutuhkan. Untuk masyarakat RT-09 RW-03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan mendapat bantuan sapi jenis PO dengan berat 700 kg. Sojianto, Banua TV Kota Banjar baru melaporkan. Terima kasih telah menonton!